Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, halo teman-teman, halo semuanya Selamat datang di channel diari keluarga Jikri Welcome back to my youtube channel Dan jangan lupa tong poho ulah hilap Di like, di komen, di subscribe Di subscribe, nyabun, di subscribe Halo bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Hari ini tuh bunda aku mau mindahin kompor ya bunda ya Karena disini teh deket banget sama air ya Jadi setiap hari teh kecipratan terus bunda Ini teh aku teh takut rusak kalau tiap hari kena air terus masih kompor ini teh ya Makanya aku teh putusin buat dipindahin aja ke seberang yang kedep-depet pintu itu ya bunda ya Kesebelah pintu masuk dapur bunda Keseberangnya ya Disini teh kena wai air tiap hari teh bunda Ciprat sedikit-sedikit, ciprat sedikit-sedikit Apinya teh sokan merah teh ya bunda Geningannya aku teh takut keterusan ini teh Jadi yaudah deh walaupun berat ya Walaupun gak nyaman gitu ya Kan enakan disini aku masak teh ya Di tempat biasa gitu Yaudah gak apa-apa aku pindahinnya ke sebelah sini bunda Ke meja makan aku ya Gak apa-apa Ini mah meja makannya juga Meja makanan Bisa diganti apa aja ini mah fungsinya ya Setelah kompornya dipindahin Terus aku ngelap-ngelap bekas kompornya ini ya bunda ya Ini kan bekas kompor gitu ya Walaupun udah dilap-lap kemarin ini teh ya Tadi pagi juga udah dilap-lap ini teh Tapi kan karena bekas kompor ya Jadi aku lap-lap lagi bunda Biar tambah bersih Nah ini tutup saja Aku taruh di sampingnya kompor aja bunda Untuk sementara Karena aku teh gak mempersiapkan apa-apa Buat pindahin kompor teh Daripada kosong gitu ya Di tempat kompor ini teh Yaudah aku kasih bunga aja bunda Pot bunga Pot bunga yang ada di depan ini teh bunda Daripada kosong gitu ya Aku teh bingung Aku teh gak punya parabot apa-apa Apa yang mau aku taruh disini gitu ya Di tengah ini Jadi yaudah aku ambil Bunga pot bunga aja yang ada di depan Nah itu yang sebelahnya aku isi-isi sama Open aku ya Biasanya kan open aku di sebelah sana Di deket Di erak gitu aku taruhnya Jadi aku pindahin kesini aja Supaya kelihatan dapur aku teh agak berisi gitu Bunda gak mau longpong tuing Sekalian aku lap-lap opennya juga ya bunda Di lap-lap opennya gitu ya Ya seminggu sekali Ya tiap hari sih open-open teh di lap-lap Ya gak apa-apa juga di lap lagi ya bunda Ya dan gak betah Kalau ada di depan aku Megang lap gitu ya Pasti di lap yang ada di depan aku teh bunda Ini lanjut aku ngelap-ngelap Mejikom juga bunda Biar tambah bersih Ini teh aku teh sambil nanak nasi bunda Mejikomnya teh ada isinya Makanya agak-agak panas gitu Di lap-lap gak agak panas Aku pindahin tabung gasnya bunda Tadi kan baru kompornya aja Tabung gasnya teh masih dibiarin disitu Sekarang aku pindahin tabung gasnya ya Lanjut aku ngelap-ngelap poster ini teh bunda Poster anak aku yang udah gak kepake Di gudang ini teh bunda Aku mau taruh di atas kompor gitu ya Biar cipratan minyak teh gak langsung ke tembok Soalnya aku teh gak ada persiapan apa-apa bunda Mau pindahin kompor ke sebelah sini teh ya Gak beli wallpaper Gak beli apa Pokoknya main teh Gak ada-ada kue gitu ya Udah ke Apa sih dari pagi teh udah keliatan Ya Allah kepikiran terus gitu ya Sayang kompornya kan Kalau kena air terus teh Takutnya teh keburu rusak gitu Percuma cantik kalau merusak ya kan Gak apa-apa sebelah sini aja Lama-lama juga terbiasa ya bun Ini si tembok teh dipakunya teh Susah banget bunda Itu paku teh meletoi lagi Meletoi lagi Bakatingku pagi Meren temboknya teh ya teh Beberapa kali diganti paku ini teh bunda Meletot lagi meletot lagi Pakunya teh Nah ini lapnya sekalian Aku pindahin kesini kan Karena kompornya ada disini juga ya Nah ini tutup sajinya Aku taruh disini juga bunda Padahal mah sekarang teh Udah jaman modern ya bunda ya Aku mah masih betah aja Pake tutup saji kayak gini Gak apa-apa bunda Aku mah suka yang tradisional Tradisional Nah ini hasilnya teh bunda Dapur aku teh Jadi begini sekarang Ini teh Lanjut aku teh Mau beresin yang itu ya Cucian aku yang pagi tadi Dicuci tapi Udah kering Tapi belum diberesin gitu bunda Aku mau beresin sekalian Aku mau masuk-masukin Ke kolong meja ya bunda ya Biar kelihatan Lebih rapi gitu bunda Biar gak balatak Teng di atas ini teh Oh iya bunda Mungkin bunda punya saran Gimana Taruh apa aku di tempat Yang bekas kompor itu teh ya Biar lebih kelihatan Lebih bagus gitu ya Biar lebih enak ditempatin Enak dilihat gitu ya bunda ya Mungkin ada saran gitu Komen di bawah ya bunda ya Mungkin senang Mungkin ya komen aja Terserah maunya gimana gitu kan Siapa tahu aku bisa Mempertimbangkannya gitu Dan tak lupa aku ucapkan Banyak terima kasih Buat para bunda yang Sudah ngeklip video aku Terima kasih banyak bunda ya Video aku teh sekarang teh Ya lumayan lah ya Viewnya teh Walaupun gak banyak-banyak amat Tapi alhamdulillah berjalan gitu ya bunda ya Terima kasih banget buat semuanya ya Dan aku juga banyak ucapkan terima kasih buat para bunda yang sudah nge-like Yang sudah subscribe sama video aku Dan yang sudah nyempetin buat komentar ke video aku Ya bunda ya terima kasih banget Dan bagi para bunda yang baru berkunjung Atau yang baru nemukan channel aku Channel diari keluarga Selamat datang dan kita berteman Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan semoga video-video aku teh selalu bisa memotivasi Menginspirasi para bunda semua yang ada di rumah ya Lanjut ke video Setelah aku beresin semua yang ada di atas Ini teh tinggal sisa tempat sendok Bunda aku teh bingung banget Naruh tempat sendok teh dimana gitu ya Kalau aku taruh disini pikir-pikir Nanti anak aku yang paling kicil teh gak bisa ngambil ini teh Jadi aku gak jadi naruh disini ya teh bunda Aku pindahin ke tempat yang lain Setelah aku lihat-lihat Ternyata di meja kompor itu teh masih ada tempat juga bunda Yaudah akhirnya tempat sendok teh ditaruh di samping tutup saji ya bunda Nah ini hasilnya bunda Kompor aku teh bisa aman dari air Kalau disini mah ya bunda ya Nah begitulah bunda Dapur aku sekarang teh begini penampilannya ya Kompornya teh jauh dari air sekarang Alhamdulillah Semoga bisa menginspirasi juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati